Kita jadi mungkin begini, atau kita lihat ya pokoknya. Ini dia berita yang pertama ada Syahrini yang akhirnya angkat bicara tentang bisnis karaoke keluarganya. Dalam sebuah konferensi pers kemarin, Syahrini menjelaskan mengenai status kepemilikan Princess Syahrini karaoke. Penyanyi cantik Syahrini terlihat sangat kecewa dengan berbagai pemberitaan yang menyebut jika bisnis karaoke keluarga Princess Syahrini yang selama ini dirintisnya adalah bisnis yang ilegal karena tidak mendapat izin, serta menjual berbagai minuman keras. Menanggapi pemberitaan negatif tersebut kemarin ditemani kuasa hukumnya Hotman Paris Hutapea, Syahrini menjelaskan berbagai fakta serta bukti yang menegaskan jika ia tidak terlibat dalam berbagai pelanggaran yang dibuat oleh pihak ketiga yang menerima hak waralah badarinya. Pada kesempatan itu Syahrini juga menegaskan jika bisnis karaoke-nya itu ilegal, karena menerapkan sistem franchise yang telah diakui dan diatur secara jelas dalam peraturan Menteri Perindustrian dan Perdagangan, serta Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Ini bukan pemilik karaoke tersebut, hanya memberikan hak franchise atau pembukaan outlet kepada pihak ketiga. yang bukan perusahaan dari Syahrini. Jadi kalau kalian mengatakan Syahrini mengoperasikan karaoke ilegal, itu fitnah. Menerima hak franchise tersebut adalah PT Hengen Suara Abadi, yang mendapatkan hak atau kontrak franchise dari kantor pusat. Aku kantor pusat pemilik... 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 Prenses Syahrini karaoke. Prenses Syahrini. Sama seperti karaoke lain kan ada yang sampai puluhan, tapi kan pemiliknya beda-beda, oke. Jadi kalau kalian mengatakan bahwa Syahrini yang ini, mengelola suatu karaoke ilegal, itu fitnah. Fremasi bahwa Prenses Syahrini sudah 30 outlet seluruh Indonesia, dengan berbagai pihak perusahaan-perusahaan lain, orang-orang lain yang mengelola. Pihak ketiga yang bekerjasama. Pihak ketiga. Mungkin orang pihak ketiga ini, PT Hengen ini, tidak sabar. Dia, walau memang benar, itu diakui bahwa PT Hengen ini masih proses mengurus izinnya ke Pemda. Dia tidak sabar, dia beroperasi. Itu benar. Tanpa sepengetahuan Syahrini, selaku pemegang pemilik. Prenses. Hak franchise-nya. Yang sana hanya pemegang outlet-nya. Jadi bahwa Syahrini mengetahui dia beroperasi, itu tidak benar. Dan dia bukan pemilik. You tahu sendiri kan, kalau Anda sudah memegang kontrak, operasionalnya kan pemilik outlet itu yang mengoperasikan. Outlet itu beroperasi tanpa belum ada izin dari Pemda, itu benar. Tapi oleh pihak ketiga, oleh orangnya. Pemegang outlet bukan oleh pemegang merek tersebut di Jakarta, yaitu Syahrini. Kantor pusat kita. Kantor pusatnya. Apun pelanggaran yang di situ, bukan Syahrini. Karena Syahrini hanya pemilik merek, pemilik teknologinya, pemilik sistem. Pemegang outlet-nya yang mengoperasikan. Dan itu pun hanya sebatas, sebatas memang operasinya belum, izinnya belum turun, dia sudah operasi. Dan tidak ada kata-kata pelacuran. Memukul sangat berat bagi Syahrini, baik dari segi nama baik dan dari segi bisnis. Karena dibilang dia melaksanakan pelacuran, dituduh juga melaksanakan menjual beli alkohol. Minuman keras itu semua fitnahan, tidak ada kaitan apapun terhadap Syahrini. Ya pada saat kejadian tersebut, dia masih dilaksanakan umroh di luar negeri. Merasa sangat dirugikan atas kesalahan yang dilakukan oleh pihak ketiga pemilik outlet franchise-nya di Tangerang, Syahrini pun mengambil langkah tegas untuk memutus kontrak perjanjian. Kebetulan juga ini tidak pernah saya alami sebelumnya, karena outlet kami ini kan bukan satu-dua, tapi puluhan di seluruh Nusantara. Tapi yang di Tangerang ini memang partner kita, bukan partner kita, dia yang meminta franchise kepada kita. Kemudian kita berikan franchise-nya, tapi dia melanggar prosedural kesepakatan franchise dengan kami sebagai selaku pemilik brand Princess Syahrini Karoke Family. Jadi hari ini resmi saya tutup saya sendiri pemiliknya brand Princess Syahrini Karoke, bukan pemilik outlet yang di Tangerang. memutuskan untuk menutup secara total seluruh atribut, seluruh kegiatan yang berbentuk Karoke Family yang ada di Tangerang itu, saya resmikan tutup. Itulah bukti ketegasan sehari ini bahwa memang dia tidak ada kaitan apapun atas kejadian tersebut. Dan oleh karena PT Hengen ini sudah mengaku bersalah, bersedia diputus kontraknya, bahkan kita lagi mikirkan untuk ganti ruginya. Tapi hari ini telah diputus, sehari ini telah memutuskan kontrak dengan PT Hengen Suara Abadi, dan tidak akan dibuka lagi outlet itu. Wow, ini kasusnya agak lumayan panjang juga ya, karena juga ini Karoke ini sendiri masih disegel, dan juga emang melanggar empat perda. Yang pertama tentang IMB-nya, ketertipan umumnya, larangan prostitusi, dan juga larangan tentang minuman alkohol. Oke, nah makanya kenapa menjadi membesar kasus ya, karena nama atau image Syahrini itu, jadi orang langsung terasosiasi, oh Syahrini, padahal sudah dijelaskan kan. Tapi mudah-mudahan kasusnya tepat selesai ya.